Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapaknya amat dihormati semua Saudara-saudara yang amat dihormati Seperti yang kita tahu Anwar Ibrahim Sangat berkomitmen Untuk memerangi rasuah Di Malaysia Mahu menghapuskan rasuah Di Malaysia Nah, pada akhirnya kita dapat lihat SPRM semakin agresif Untuk melakukan kerja Akhirnya Tuan-tuan Mahathir Mohamad Dalam satu kenyataan Ataupun entry terkini Daripada Platform X Dr. Mahathir Mungkin kenyataan Tuan-tuan Mahathir ini Pada pendapat saya Beliau bersetuju Dengan kerajaan yang Mahu Memerangi rasuah Itu di sudut positifnya Namun di dalam kenyataan ini juga Ada Satu poin-poin Yang membuat kita rasa Sangsi Nah, di dalam Entry X Dr. Mahathir Mohamad Kita bangga dengan usaha Memerangi rasuah di Malaysia Banyak sudah kejayaan dicapai Rasuah sudah berkurangan Caranya istimewa 47 kes rasuah Sudah dihapuskan Dengan menghenti dakwaan di mahkamah Ada kes yang hukuman dikurangkan Ada kes-kes yang dakwaan digugur Banyak lagi Sudah tidak dianggap rasuah Yang perlu dibicara Dengan tindakan-tindakan ini Berkuranglah rasuah dalam negara Malangnya Telah dikenal pasti Kes-kes baru Kes-kes ini dikenali Oleh pembesar sendiri Dianya memaklumkan kepada masyarakat Bahawa ramai perdana menteri Dahulu Apabila berkuasa telah curi Berbilion ringgit Terdapat kotak-kotak Dalam simpanan kerajaan Bukti yang jelas Berkenaan pencurian ini Pada poin ke-10 Nah saudara-saudara Saya ingin menyentuh sekejap Berkaitan dengan poin ke-10 ini Menurut Tun Mahathir Melalui entry Ex Tun Mahathir Malangnya telah dikenal pasti Kes-kes baru Dianya memaklumkan kepada Masyarakat Bahawa ramai perdana menteri Adakah ramai perdana menteri ini Termasuk beliau sendiri Dan Muhyiddin Yassin Dan mungkin juga Ismail Sabri Yaakob Apabila berkuasa Telah curi Berbilion ringgit Nah itu menjadi persoalannya Siapakah di antara Ataupun di kalangan Ramai perdana menteri Yang dinyatakan di sini Terdapat kotak-kotak Dalam simpanan kerajaan Bukti yang jelas Berkenaan pencurian ini Bukti-bukti ini Akan ditunjuk kepada Masyarakat umum Malangnya Proses mendudah bukti ini Menghadapi banyak masalah Tetapi jangan khawatir Orang yang punya bukti ini Boleh dipicit Sehingga terkeluarlah bukti Proses ini mengambil masa sedikit Tetapi pihak yang bertanggungjawab Mampu mengeluarkan bukti Kesungguhan pihak berkuasa Memerangi rasuah Tidak boleh dipertikai Bukan sahaja Perasuah kerdil yang akan disiasat Tetapi Tun Jerung Dan Tan Sri Paus Juga akan disiasat Percayalah Jika masa bertahun diperlukan Tetapi buruan akan diteruskan Bukti akan ditunjuk Supaya orang awam sedar Keperluan menyokong Pihak yang memerangi rasuah Syakbas Bertuah sungguhlah rakyat Malaysia Poin terakhir iaitu Nombor 17 Kita bebas Bukan sahaja dari rasuah Tetapi undang-undang kita lebih kuat Tun kah Tan Sri kah Tidak selamat Dr. Mahathir bin Muhammad 3 Mei 2024 Nah saudara-saudara Pengakuan Tun Mahathir Dikatakan disini Jelas Tun kah Tan Sri kah Tetap tidak lagi selamat Nah saudara-saudara ini Menunjukkan bahawa Kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim Memang telus Untuk memerangi rasuah Nah apapun Komen Anda berkaitan dengan Kenyataan Tun Mahathir ini Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Untuk ada bapak yang amat dihormati Siapa yang tak kenal Sanusi Menteri Besar Kedah Sebelum ini Dengan ucapan-ucapannya Semasa kempen Yang kita boleh cakap Seringkali menghentam Kerajaan Menyerang Kerajaan Terutamanya Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Namun saudara-saudara Bila Sanusi Nak bertobat Nak memohon maaf Kepada PMX Nah saudara-saudara Disahkan Sanusi Sudah Memohon maaf Kepada Anwar Ibrahim Bahkan Mengucapkan terima kasih Kepada PM Melalui perkongsian Daripada Syabudin Husin Yang menyatakan Bagus Sanusi Minta maaf Pada Anwar Tapi Janganlah Celupa Mengata lagi Selepas ini Nah disini Disahkan Sanusi Sudah Memohon maaf Kepada Anwar Ibrahim Bermakna Sanusi Sudah Tunduk Kepada Anwar Ibrahim Sudah menyedarkan Kesilapan Sudah sederakan Kesilapan Beliau Terhadap Anwar Ibrahim Dan akhirnya Meminta maaf Saya boleh kata Ini adalah Satu Tindakan Yang terpuji Menteri Besar Kedah Bagaimana pula Dengan pemimpin Pemimpin Politik yang lain Yang seringkali Menyerang Anwar Ibrahim Nah saudara-saudara Menteri Besar Muhammad Sanusi Dilaporkan Memohon Maaf Di hadapan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Dan beberapa Menteri Kabinet Yang hadir Pada Majlis Sambutan Aidilfitri Madani Peringkat Geda Semalam Artikel Daripada Syabudin Husin Pada 5 Mei Sanusi Berkata Permohonan Maaf Itu Adalah Bagi Ucapan Yang Kurang Sesuai Yang Pernah Diucapkannya Dalam Konteks Pablo Min An As Hubungan Sesama Manusia Selama Beliau Berkhidmat Sebagai Menteri Besar Kedah Dan Atas Kapasiti Politiknya Sebagai Insan Yang Lemah Keterlanjuran Dan Kesilapan Pastinya Ada Dalam Diri Kita Masing-Masing Semoga Pertemuan Dalam Bulan Syawal Yang Mulia Ini Akan Menjadi Asbab Untuk Kita Mulakan Lembaran Baharu Serta Sama-sama Melangkah Dengan Hati Yang Bersih Ikhlas Dan Bertanggung Jawab Katanya Ketika Berucap Pada Majlis Tersebut Sanusi Yang Juga Pengarah Pilihan Reapien Berkata Kepentingan Rakyat Harus Mengatasi Kegairahan Untuk Mengekalkan Kuasa Politik Dan Segala Perkara Yang Bersifat Politik Sepatutnya Hanya Dibawa Kemedan Politik Alhamdulillah Bagus Sanusi Ini Ringan Mulutnya Untuk Meminta Maaf Sebagai Manusia Dan Dalam Rumah Sama Manusia Memanglah Kita Tidak Lepas Daripada Melakukan Kesalahan Terutama Ketika Berucap Di Pentas Politik Lantaran Gairah Seseorang Itu Kadang-kadang Tidak Sedar Dan Tidak Dapat Mengawal Dirinya Serhubungan Itu Meminta Maaf Atas Keterlanjuran Adalah Sifat Yang Terkuji Meminta Maaf Bukan Semestinya Dilaksanakan Dilakukan Bila Tiba Hari Raya Tetapi Bila-bila Masa Dalam Konteks Sanusi Tindakannya Meminta Maaf Memang Harus Dikuji Kerana Sebagai MB Terutamanya Ketika Kempen PRU15 Dan PRN Geda Yang Lepas Beliau Barangkali Banyak Mengungkapkan Kata-kata Yang Tidak Sesuai Terhadap Anwar Dan Beberapa Menteri Berbanding Pemimpin Pembangkang Lain Sanusi Bagaimanapun Nampaknya Tidak Kekok Untuk Meminta Maaf Sekali Lagi Memang Bagus Dan Terpuji Sekali Tindakan Sanusi Ini Cuma Lepas Ini Janganlah Berlebih Lebih Lagi Mengata Anwar Dan Menteri Menteri Kabinet Yang Sudah Beliau Minta Maaf Itu Terutama Dalam Kempen PRK KKB Kawallah Bahasa Pengucapannya Agar Tidak Terlalu Celupar Dan Bermulut Lepas Seperti Sebelum Ini Kalau Masih Mengata Lagi Dan Terkeluar Pula Bahasa Bahasa Tidak Manis Selepas Ini Kata-kata Maaf Yang Diucapkan Semalam Itu Tidak Ubah Seperti Jatuhnya Air Ke Atas Daun Peladi Saja Takkan Sanusi Jenis Begitu Kot Menurut Syabudin Nah Saudara-saudara Anda Boleh Melihat Di Dalam Perkongsen Dari Syabudin Husin Ataupun Syabudin Dotcom Untuk Berita Sepenuhnya Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Dalam Channel Tidak Tidak